Semua anak TK suka makan permen Semua permen mengandung Pemanis buatan Sebagian anak TK suka bermain tanah Jadi Nah disini kita disuruh untuk mencari Atau menemukan kesimpulan Dari premis-premis ini Nah disini Petunjuknya Yalah Semua anak TK itu suka makan permen Jadi Kita buat kelompok Yang suka makan permen Misalkan Semua itu kita ambil Sampelnya ada Empat orang gitu ya Dua, tiga, empat Jadi Yang empat orang ini adalah Semua siswa gitu ya Oke Terus Disini lanjutannya Semua permen mengandung Pemanis buatan Semua permen mengandung Pemanis buatan Artinya Kalau Permen ini mengandung Pemanis buatan Artinya Semua siswa ini Suka Permen yang Mengandung Pemanis buatan Gitu kan Jadi kita tulis di sini Pemanis 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 buatan Nah selanjutnya Disini Sebagian anak TK Suka bermain tanah Nah Berarti Kalau misalkan Sebagian Anak TK Atau sebagian siswa Yang suka bermain tanah Berarti kita Misalkan Ambil Yang ini Setengah ini Disini Suka Bermain Tanah Gitu ya Nah berarti Dari sini kita bisa Dapatkan kesimpulan Kalau misalkan Di lingkaran biru ini Yang ini Itu suka Permen Dan suka Bermain tanah Gitu ya Artinya Sebagian Anak TK Atau siswa Suka bermain tanah Dan suka Permen Permen yang gimana Gitu kan Permen yang mengandung Pemanis Buatan Oke Berarti kita Lihat di opsi Kalau opsi A Sebagian anak TK Yang suka Pemanis Buatan Suka Bermain tanah Nah betul kan Kalau misalkan Kalau misalkan Gini Dia itu Suka bermain Gitu kan Berarti Dia itu Suka bermain Tanah Sebagiannya Gitu Jadi Ini benar Terus opsi B Sebagian anak TK Tidak suka Pemanis Buatan Dan suka Bermain tanah Nah disini Kan Semua Anak TK Itu Suka Pemanis Buatan Gitu kan Yang lingkaran Hitam ini Berarti Opsi B Itu salah Nah Kalau opsi C Semua anak TK Tidak suka Pemanis Buatan Dan suka Bermain tanah Nah dari kata Ini Atau dari kalimat ini Maksudnya Semua anak Tidak suka Pemanis Buatan Sedangkan Disini tadi Itu semua Anak TK Suka makan Permain Yang mengandung Pemanis Buatan Artinya Opsi C Salah Terus Opsi D Semua anak TK Yang suka Bermain tanah Suka Pemanis Buatan Nah disini Kan Semua anak TK Yang suka Bermain tanah Disini kan Sebagian Sebagian anak TK Yang suka Bermain tanah Gitu kan Bukan semua Gitu kan Yang lingkaran Biru ini Berarti Opsi D Itu salah Terus Kalau opsi E Semua anak TK Suka Bermain tanah Dan suka Pemanis Buatan Ini Dari sini aja Sudah Kelihatan salah Gitu ya Karena kan Disini Sebagian anak TK Yang suka Bermain tanah Bukan semua Jadi opsi E Itu salah Oh udah ditulis ya Nah Berarti Jawaban untuk soal ini Adalah Ayam Gitu ya Sebagian anak TK Yang suka Pemanisbatan Suka Bermain tanah Nah Kalian bisa langsung Tinggal screenshot ini Mena tau Kalian mau pelajari ulang Gitu ya Oke Bermain tanah